Momen politisi senior Maruwarar Sirait mengembalikan kartu tanda anggota KTA diunggah di akun Instagram pribadinya at Maruwarar Sirait pada Senin 15 Januari 2024. Terlihat dalam video yang diunggah, Wakil Sekretaris Jenderal Sekjen Bidang Internal DPP PDIP Utut Adianto menerima pengembalian KTA ARA. Terlihat Utut mengenakan seragam PDIP warna merah. Sementara itu, pria yang akrab di sapa ARA mengenakan batik putih. Sebelumnya, ARA sempat berpamitan langsung ke kantor DPP PDIP. Ia juga bertemu langsung dengan Wakil Bendahara Umum DPP PDIP Rudianto Jen. Meskipun memutuskan hengkang dari PDIP, ARA tetap mengimbau para kadar PDIP untuk tetap loyal. ARA lantas menyampaikan permohonan maafnya karena keluar dari PDIP. Dia berharap agar PDIP mendapatkan kadar yang loyal kepada partai dan lebih profesional darinya. ARA juga mendoakan agar PDIP tetap menjadi partai yang besar dan terus memperjuangkan nilai-nilai Pancasila. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!